hai hai oke jadi latihan selanjutnya nih kemarin udah cara motor stir nah yang kemudian yang keduanya kita jalan lurus sambil oper gigi karena prakteknya kan kemarin oper giginya waktu pergi sekarang praktek jalan lurus sambil oper gigi apa yang harus diperhatikan kita mulai saya jadi kalau teorinya gini jadi waktu oper gigi satu tangan pegang kemudi itu harus kondisi stabil jadi nggak boleh sampai goyang yang pegang kemudi adalah tangan kanan jadi nanti diusahakan pakai satu tangan kanan ini tetap menjaga dari kemudi biar gak oleh karena biasanya pemula atau yang masih belajar itu biasanya masih kaku ini tangan nah waktu mau mekan perngeling itu karena kaku tuh sambil ikut petari setiapnya jadi nanti agak oleh ke kanan atau ke kiri ya biasanya kayak gitu ya ini caranya biar stabil dibuat kaku dulu atau yang penting bisa nahan setir nggak nggak biang-goyang baru kita langsung kita praktekkan aja ya caranya kita jalan gigi satu lepas kopling pelan-pelan terus kemudian angkat rem lepas rem pelan-pelan ini jalan lurus kemudian mau ganti gigi tahan speed di tangan-kanan dengan stabil nggak cuyeng-cuyang latihannya tangan kiri coba digerakkan lagi tangan kanan Hai yang lebih selesai setiap kopling pol lalu koper gigi lepas kopling ya hai hai selamat menikmati selamat menikmati setir kondisi plan lurus bagi yang ngemut di tangan kanan dan kembali goyang injak kopling tinggi dan tinggi terus lepas kopling pelan-pelan seperti itu oke jadi seperti itu caranya nanti kita praktek kopling lagi belajar pelak sambil nanti ada oper gigi kopling rem tekan semua dan mulai melepas kopling injak pelan-pelan sambil direm sambil pelak kalau terlalu bergetar berarti kopling kurang diinjak hop 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 monter tere jangan ragu-ragu kopling kopling diinjak lagi terlalu menginjak rem reme reme sih dilepas oke oke yo ya monter tere jangan ragu-ragu yang banyak sekalian remnya masih nginjak tinggi masih dalam ngereme oke oke iya rem lepas lu arusain dulu goblengnya lepas kemana? goblengnya pelan lang setengah aja gobleng? gobleng penuh? ini dari tadi reme diinjek terus? setengah kalau kerasa kaya kan berat ini reme dikurangi atau kopling yang diinjek kalau pengen bantar reme yang dikurangi pengen pelan nggak bergetar kopling yang diinjek terlalu lahan posisi kaki di koplingnya injek terus ini? kopling ya separoh sekarang ini masih di jalan kampung di perumahan kan harus pelan-pelan itu main kopling aja, kopling separoh munternya jangan nanggung-nanggung mundur dulu, mundur dulu kopling full kayak mana kiri sih ya? yaudah di kanan ke dulu kopling-kopling aja full munter kanan dulu, kanan-kanan ke kanan yaa yaa mundur kopling lepas pelan-pelan hop kok mundur ganti ke maju dah? yaa iya aku pikir kok kok mundur terus yaa eh eh ini jika ke peternya? nggak apa-apa kanan ke lurus ke lurus ke kenapa? setelah sepertinya bapak yang tempat setelah pas tempat ya belak ke kiri luruskan posisi setir ingat posisi setir lurus ya jadi ketika mau belak top line injek kan masih berjalan kalau pengen lebih pelan injek rem pelan-pelan masih terlalu cepat tuh ya aku turut dulu masih menyinkronkan apa rem kopling rem itu gimana ada belum belum singkron antara otaknya ini dengan otak kan ya kopling rem pelan-pelan dihinjek pelan-pelan kopling kurang injek kopling kurang injek kopling kurang injek udah ya ya teruskan masih mau dibilang kayak seperti truk enggak kalau mau dibilang seperti jadi kalau habis belak terus dilepas gitu nanti muter sendiri ya iya soalnya udah ada power steering namanya ya oke ya luruskan agak telat pohon lurus gini jadi agak serang dikit yuk pelan-pelan lagi sambil lihat posisi pelan-pelan ya luruskan balik ya sip luruskan ya sip luruskan ya sip terus luruskan ya sip luruskan ya sip luruskan terus luruskan ya masih miring kok ingat lihat posisi setir ya 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 terus mulai kopling biar lebih pelan rem dikit eh sorry 14 langsung kembali yuk sip ngomongin dulu top link rem beli kanan oke kayak sana, biar ada efek kelambung gitu efek kelambungnya apa? kayak sana gitu gimana? oke gae 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 apa? mutih, mutih sana betul sehing mobil putih kayak mutih, kamu cocah yuk, topleng rem sorry konsentrasi kurutu tekan topleng rem topleng rem pelan pelan kemudian ketika ngelak pelan-pelan aja copleng rem pan men ut 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 Terima kasih.